Truk yang membawa puluhan penumpang masuk ke jurang di Lampung Utara sempat terbalik tiga kali pada selasa 28 Juli 2020 sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Akibat kejadian itu, satu orang tewas dan delapan lainnya luka-luka. Satu unit truk cold diesel yang ditumpangi sekitar 20 warga Rejo Mulyo, Kecamatan Abung Timur Lampung Utara, mengalami laka lantas tunggal di Jembatan Irigasi Perbatasan Desa Sumber Agung dan Surakarta. Dikutip dari tribunlampung.com, salah seorang korban selamat Nur Hasanah, 52 tahun, menceritakan jika ia bersama dengan 21 rekannya pulang dari kantor kejamatan. Nur Hasanah menunturkan saat truk yang ditumpanginya melintas di jalan desa perbatasan Desa Sumber Agung dengan Desa Surakarta berpepasan dengan mobil bermuatan singkong. Karena kondisi jalan kecil, truk yang ditumpanginya berusaha mengalah dan berhenti di pinggir bahu jalan. Namun naas, truk tersebut terprosok dan terguling ke jurang. Saat terjatuh itu, truk terbalik sampai tiga kali hingga menyebabkan semua penumpang terpental dari bak truk. Nur Hasanah mengaku tidak mengetahui pasti apa penyebab truk cold diesel tersebut terprosok dan masuk ke jurang. Sementara Camat Abung Timur Muat mengatakan para korban yang mengalami laka lantas tunggal di Kecamatan Abung Timur baru saja pulang dari kantor kecamatan. Dari kecelakaan tersebut menyebabkan satu penumpang truk meninggal dunia. Ada pun penumpang yang tewas, Edi Prayetno, 45 tahun, warga desa Rejo Mulyo Abung Timur Lampung Utara. Sementara delapan penumpang mengalami luka-luka dibawa ke RSUD Ria Cudu Kota Bumi untuk mendapat pengobatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!